Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti mendapat pujian dari Menko Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli. Menko bidang Kemaritiman melihat kinerja Menteri Susi selama 11 bulan sudah menghasilkan terobosan dan perubahan di sektor perikanan serta kelautan. Terobosan Menteri Susi diantaranya adalah kebijakan moratorium izin kapal asing yang harus berukuran lebih dari 30 gros ton. Selain itu Menteri Susi juga dinilai membuat melayan dapat memanfaatkan laut milik Indonesia. Menko Rizal Ramli salut melihat Menteri Susi dapat memprioritaskan anggaran di kementerian yang dipimpinnya untuk membeli kapal dan perlengkapan yang sangat dibutuhkan melayan. Menanggapi pujian yang dapatkan yang Menteri Susi mengungkapkan niatnya hanya ingin menyejahterakan melayan sekaligus meninggalkan kedaulatan laut Indonesia. Menteri Susi Kita benahi kelembagaannya, kita benahi aturan dan kebijakannya sehingga ada law enforcement. Yang kedua Ibu Susi juga lakukan perubahan dalam sistem anggaran. Jangan asal buang-buang uang untuk kegiatan yang tidak jelas, tapi fokus dalam pengeluaran untuk meningkatkan kemampuan melayan dan sebagainya.